Terima kasih masih bersama kami di Lensa Indonesia Siang. Pemirsa, sosok Pujastuti, Susi Pujastuti, kerap menjadi sorotan sejak terpilih menjadi Menteri dalam Kabinet Kerja. Di balik kebijakannya yang kontroversial, Menteri Kelautan dan Perikanan itu merupakan sosok yang tegas dalam mengambil keputusan. Meskipun hanya tamatan SMP, pengalamannya di bidang perikanan menjadi salah satu kekuatannya dalam mengemban tugas. Yaitu sosok Susi Pujastuti, salah satu perempuan berpengaruh dalam anugerah Lensa Indonesia 2016. Terbesit ketika mendengar nama Susi Pujastuti. Sejak dipilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo, Susi kerap mengeluarkan kebijakan yang menyita perhatian. Geram dengan maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia, Susi mengeluarkan moratorium perizinan kapal tangkap ikan di atas 30 groston dan melarang pengalihan muatan di tengah laut. Bekerja sama dengan TNI, Kementerian yang dipimpinnya juga menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti mencuri ikan. Kebijakan ini berbuah manis. Hasil tangkapan ikan melayan di Indonesia pun meningkat. Meski demikian, tak jarang Susi menghadapi rintangan. Di antaranya penolakan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik. Saat ini sebagian besar dari nelayan tradisional masih bergantung pada alat ini. Presiden misi dan visinya adalah kita menjadi poros maritim dunia dan laut itu masa depan kita. Sepuluh tahun terakhir dunia itu banyak melakukan perubahan-perubahan regulasi. Karena climate change, karena kepedulian akan lingkungan, dan juga untuk memproteksi hayati dari laut. Kebijakan yang berani, namun tak jarang kontroversial, membuat Susi menjadi sorotan publik. Meski sempat diragukan karena hanya lulus sekolah menengah pertama, Susi mampu membuktikan kinerjanya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun ke tahun. Tak hanya sebagai menteri, perempuan kelahiran pengandaran ini juga memiliki segudang pengalaman di bidang perikanan. Di antaranya sebagai pendiri perusahaan yang mengolah hasil laut di pengandaran, dan juga pendiri maskapai Susi Air. Kini, Susi melepaskan semua posisinya di perusahaan. Tujuannya hanya satu, lebih fokus menjalankan tugas sebagai seorang menteri kelautan dan perikanan. Ya, itu tadi ada Bu Susi kemarin, kita juga sempat melihat profilnya Bu Mitri Risma hari ini ya. Iya, dan ini Bu Susi Pujastu ini juga menjadi salah satu nominasi wanita paling berpengaruh untuk anugerah lensa Indonesia, yang nanti akan diumumkan dalam puncak acara hari ulang tahun Rajawan Televisi ya. Jangan sampai melewatkan.